Nah kalau Yusuf Kala gimana saudara? Sampai hari ini belum diadili loh Ketika Yusuf Kala itu menyerukan, mengagitasi, memprovokasi untuk membakar gereja-gereja Bakar, bakar itu ya di waktu di Makassar itu ya tahun 1969 kalau nggak salah itu ya Itu sampai sekarang belum di penjara tuh Yusuf Kala itu ya Itu orang-orang Islam nggak ada suaranya tuh ya Waktu Yusuf Kala itu suruh-suruhin bakar gereja-bakar gereja itu Ada sembilan ya, sembilan gereja dibakar di Makassar waktu itu ya tahun 1969 itu Sampai sekarang Yusuf Kala belum di penjara itu saudara Sementara orang-orang Islam yang lagi ngumpur-ngumpur Muhammad Yasin Gara-gara bakar gereja Tapi tidak diterima Ya sampai pergi ke kampung Karena saya memang ada cara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk Iwan Vila semua Telah kita lihat tadi ya cuplikan video dari pengkhianat bangsa Penghujat nomor satu di Indonesia yaitu Paul Jong Dia menghujat dan memfitnah Bapak Yusuf Kala Orang yang kita hormati Dan salah satu daripada wakil presiden yang pernah menjabat di Indonesia ini Fitnanya sangat-sangat kejam sekali Apa yang diucapkan tadi oleh si Paul Jong Yang sekarang ini sudah menjadi DPU Daripada Polri Akan dibalas dan dijelaskan Langsung oleh Bapak Yusuf Kala Dan kita bisa menyimak Video akan memberikan penjelasan Kenapa peristiwa itu terjadi Untuk itu buat teman-teman Berikan komentar di bawah Silahkan berkomentar yang baik Membangun Boleh mengkritik Tapi mengkritik yang membangun Memkritik dengan pakai data Jadi yang dikomentar Silahkan kalian membuat perbandingan Silahkan kalian compare dengan video Yang akan saya tampilkan disini Terutama Oten-Oten yang kejang-kejang itu Dan buat sobatku semua Juli Fikar Oficial Subscribe Share Video-video yang berada disini Agar channel kita semakin berkembang Mari kita saksikan bagaimana Penjelasan dari Bapak Yusuf Kala 67-68 Ketika Anda Ketika Anda jadi ketua HMI Makassar Ya 67 67 Anda memimpin Pembakaran gereja Biara Fihara Dan Rumah-rumah ibadah Non-muslim Ya Sebagai ketua HMI Makassar Ini muncul Di permukaan Yang munculkan itu Adik Ormando Nah Saya jelaskannya Ini konferensi 5 pun 6 tahun lalu 5 pun 6 tahun lalu Jadi Saya kira Sebagai yang besar Orang lupa Jadi cerita yang begini Ada seorang guru Kristen Di sekolah Kristen Ditemukan Merubik-rubik Al-Quran Dan Kemudian dibenarkan oleh polisi Setelah diperiksa Orang-orang bodem Besar-besar Sementara yang jangan Saya panggil semua orang Sesi Pemuda Ketua HMI Jangan Bikin itu Baru-bahaya Nanti kita Lusa bikin Demo besar Kegubernuran Untuk menerima protes Atau ke Kapolda Saya hubungi Panglima Saya datang Pas jantar sulihin Tak boleh tanya Pak Ini keadaan Sulit Nanti bahaya Jadi kita Jadi kita Mau Bikin delegasi Pusaha Demo untuk Kemusepidah Agar orang ini Dihukum Saya ke Kapolda Lupa Saya ke Kapolda Kapolanya waktu itu Saya sedang main tenis Karena agak sore Pak Sampai lapang tenis Saya Karena semua Kenal baik Oh iya Terserah Gubernur Nanti atur aja Kita ikut Saya ke rumahnya Gubernur Karena itu sudah Pak Lamo Pak Gubernur Pasti mau naik mobil Mau ke daerah Terus dia bilang Itu kira-kira hari Jumat itu Hari Jumat Tahun Sabtu Lupa saya Terus Dia bilang Saya ini mau berangkat Ke Depan Rang Tengok betul Hari Senin aja Pertama ini Terus Sabtu Yaitu itu Hari Sabtu Masih hari kerja Beda sekarang Pak Pendeling ini Ya tapi saya Sudah ditunggu disana Dari Sabtu Kesintokan Pahal 5 Dan Kau Por Hari Sabtu aja Jadi sore Saya kumpul lagi Hari Senin Atur Saya baru kawin Waktu itu Jadi ada Acara saya Sekeluarga Untuk bawa istri Ke kampung Di Boni Untuk diperkenalkan Ke keluarga Istri saya sudah berangkat Jadi saya nyusul hari itu Karena pikir Saya tunggu Senin Dengan pesan Jangan macam-macam Saya berangkatlah saya Sore-sore hari Sampai Di Boni Tengah malam Terus Satu saat dikasih tahu Eh kamu Ibu saya Apa macam-macam Kalau dipanggil Lewat Waktu itu kan Belum ada handphone Belum ada telepon Jadi kalau Pengumuman dipanggil Lewat radio RIA Jadi Saya sukarlah Agar Dipanggil Menghadap ke Kodam Langsung Hanya sejam Di rumah Balik Kemangkasa Tiba pagi Rupanya Malam itu Setelah saya pergi Amankan semua Itu adalah kelompok memuda Yang Menyerang gereja Di Di kecepatan wajuk namanya Di Kota Selatan Bagian selatan Mekasa Mulai bergerak Jadi Hanya punya radio Hubungkan Eh semua Pemuda-pemuda Kembali ke masjidnya Jadi orang mengatakan Kumpulkan Tidak justru mereka Yang berada itu Kembali ke masjid Jangan Membagar Tapi terjadi Pulang Saya diperiksa Oleh Kodam Oleh Kopoli Dua Periksa saya Kodam yang pimpin Eh Tanya panggilan Masabial Saya minta Agar diterima besok Untuk demo besar Tapi tidak diterima Ya saya Pergi ke kampung Karena saya Memang ada cara Sudah diperiksa Cara besar di kampung saya Akhirnya Selalu diperiksa Tidak ada Karena saya tidak tahu Itu Saya justru terangkan Itu yang terjadi Jadi justru saya tidak ada di kota Kasih gambaran sedikit Kepada penonton Yang mungkin tidak mengikuti peristiwa ini Jadi hari itu apa yang terjadi? Bakar Gereja Tapi tidak banyak Gereja Bukan banyak sih Kira-kira ada 11 gereja itu Yang dibakar Itu banyak Itu 11 Iya Tapi tidak Bukan dibakar begitu Dia Bukan dibakar Lempar batu Atau macam-macam Dirusak 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 Bagi orang yang tidak percaya cerita Anda ini Bagaimana Anda bisa membuktikan? Bagaimana membuktikan lagi Di umpun tahu yang lalu Tapi dibuktikan Saya tidak apa-apa Setelah saya jelaskan Tanya bali Yang tanya gubernur Yang salah bukan saya Kenapa tidak terima Itu hari Kalau saya salah Saya ditangkap Jadi pembuktiannya Hari itu Anda tidak ditangkap? Tidak Baik Tidak Seharian saya diperiksa Saya ketahui Pak Lima Ketah Pak Sulihin Karena saya minta sama dia Panggil ke Fonda Saya minta sama dia besoknya Diterima delegasi besar Tapi dia tidak terima Kejadian ini Dan saya sudah peringatkan Ini bisa bahaya Lebih baik Dari kekuasaan Kegubernuran Diterima Tidak diterima Jadi pada saat kejadian Anda tidak di Makassar? Tidak Dibukti di kampung saya Karena Saburkah ini Memang sudah rencanakan Sebelumnya Bukan tiba-tiba Saya pergi Malah saya telat Kenapa Malah pun saya pergi Tengah malam sampai Karena besok pagi Acaranya Jadi tidak benar Anda yang ngomporin Pembakaran Kemudian Anda melarikan diri Keluar kota Tidak Mana Karena itu Tanya Saya diperhatikan Terkiri Karena waktu itu Polisi Keduk Bisa Eh Tanya Anda punya Pakalima Tanya Gubernur Saya berusaha Untuk Damai Tapi Tidak terima Apa Saya salah Tidak Tidak bisa Saya ditahan Sejam Tidak Langsung selesai Itu Kejadiannya Ini kan Anda Sudah mengklarifikasi Tapi isu ini kan Terus bergulir Silahkan Dan Anda Menyebut nama Tadi ya Anda menganggap Ini fitnah Siapa Anda menganggap Fitnah dong Fitnah Anda tidak Memperkarakan Ini Baik Memperkarakan Perkara Yang puluh tahun Lalu Gimana caranya Baik Jadi Anda Walaupun merasa Di fitnah Tapi tidak ada Upaya untuk Mempolisikan Atau melaporkan Ini atau Membawa ini Karena hukum Tidak Tidak Ada HMI Jakarta Yang Keberatan Anda disebut-sebut Oh keberatan Keberatan Iya Dia keberatan Anda dibilang Memimpin Kemudian HMI Jakarta Mengadukan orang Yang mengatakan Bahwa Anda Yang memimpin Pembakaran Bagus itu Bukan soal bagus Tapi Anda Dituduh Berada di belakang Teman-teman Yang melapor ini Saya tidak tahu Tahu pun tidak Jadi Anda Tidak tahu betul ya Tidak tahu Bukan tidak tahu Betul tidak tahu Yang mencurigai Anda Mengatakan Kalaupun bukan Anda Yang menyuruh Paling tidak Anda mengizinkan Mereka Jangan mengizinkan Tahu pun tidak Baik Jadi Anda tidak tahu Sama sekali Bahwa dia mungkin Marah Kenapa saya dituluh Begini Bagus itu Ada orang yang solidar Orang yang suka Fitnah-fitnah itu Jadi Anda mendukung Ini sebenarnya Apa Mendukung bahwa Ada yang mengadukan Orang yang menuduh Anda ini Saya tidak mendukung Apa Karena saya tidak tahu Tapi artinya Kalau begitu Itu silakan saja Jadi setelah tahu Anda mendukung Mendukung tidak Bukan maksud mendukung Silakan Oke Lagi-lagi saya mewakili Orang-orang yang Agak berseberangan Dengan Anda ya Pak JK ini Kenapa ribut sekarang ya Waktu Pak JK Jadi wakil presiden Tidak pernah ribut Soal ketimbangan sosial Kenapa baru sekarang Setelah di luar Sekali lagi Satu pernah ribut Ketimbangan sosial Kapan ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton